Aparat Polresta Depok menerapkan rekayasa lalu lintas di pertigaan Juanda Margonda, Rabu 25 Februari. Jalan yang semula 4 lajur dibuat menjadi 3 lajur. Petugas juga memisahkan jalur khusus kendaraan roda 4 dan roda 2 yang menuju Juanda. Pengalihan ini dilakukan untuk mempermudah pengerjaan pembuatan underpass tol Cijago Seksi 2. Menghindari kendaraan masuk jalur proyek, Kasat Lantas Polresta Depok, Kompol Sri Soehartatik turun tangan. Ia memimpin 20 polantas bersiaga. Mereka bertugas bergantian dengan dibantu petugas dinas perhubungan Depok. Sejumlah marka jalan pun dipasang, mulai dari segitiga kuning, kerucut, hingga lampu berkedip yang juga berwarna kuning. Itu akan dikerjakan kurang lebih dalam waktu bertiga bulan. Saat ini pekerjaannya dibagi dalam dua tahap, yang diperkirakan akan selesai kira-kira di Juni 2015. Angga Pahlevi, Voskota TV melaporkan. Bueno, ya itu sampai kira-kit. Mereka akan mencubuk. Sampai jumpa.